Libur panjang lebaran tahun ini, hampir semua objek wisata digendal di padat di pengunjung. Salah satunya di Pantai Cahaya, mulai rame bahkan pada hari keempat setelah lebaran ini sudah mencapai 10 ribu orang per hari. Bahkan pengelola menargetkan sampai hari minggu nanti pengunjung akan terus meningkat hingga 20 ribu per hari. Dengan berbagai tambahan fasilitas, yakni warung makan rames panturan. Selain itu, juga ada tempat selfie dengan latar belakang kapal dan pantai. Pengelola objek wisata mengatakan pada hari keempat pengunjung mulai meningkat hingga 50 persen, bahkan ditargetkan mencapai 20 ribu pengunjung sampai akhir libur panjang, yakni pada hari minggu tanggal 8 Mei besok. Pada libur rebaran tahun ini, ditargetkan ada 20 ribu pengunjung per hari. Pantai Cahaya tidak menaikkan tiket masuk, cukup 40 ribu tiket terusan bisa menikmati semua wahana yang ada di dalam. Kecuali atraksi lomba-lomba yang membayar lagi. Ligur lebaran yang ini cutinya lumayan panjang, kami mempersiapkan beberapa program. Jadi, event lebaran di Pantai Cahaya ini berlangsung pada tanggal 2 sampai 9. Ini kami sudah persiapan, terutama memperbaiki fasilitas untuk spot selfie, kemudian untuk layanan-layanan pengunjung, kemudian fasilitas pelunjang lainnya. Dan ada juga kita nanti ada menu baru ya, menu untuk makan di sini, rames pantula namanya. Jadi, bisa dinikmati oleh pengunjung untuk lebaran kali ini. Diakui pengelola, setelah COVID melandai, pemerintah memberikan kelonggaran dan kebijaksanaan objek wisata boleh buka dengan ketentuan tetap progres. Sehingga dari internal Pantai Cahaya juga mempersiapkan satgas COVID-19 dan memasang tempat cuci tangan lebih dari 30 titik. Muhammad Arya, Semarang TV